Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu Bersama saya, Mawarti Hari ini kita akan membahas materi seputar sistem politik Indonesia Dengan tema materi hari ini, yaitu Partai Politik Ada empat poin materi bahasan kali ini Di antaranya, definisi partai politik, fungsi partai politik, sistem kepartaian, dan aspek penting dalam sistem kepartaian Kita memasuki poin pertama, yaitu definisi partai politik Partai politik adalah perasyarat atau kelengkapan suatu negara demokrasi Di negara demokrasi, diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir Yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilihan umum Jadi, partai politik adalah peran serta masyarakat di mana rakyat mempunyai tuntutan, dukungan, aspirasi kepada negara sebagai pembuat keputusan dan kebijakan dengan mediatornya adalah partai politik melalui suatu pemilihan umum Menurut Miriam Bodiarjo, tujuan pembentukan partai politik secara teoritis adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan tersebut melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka Punisi partai politik menurut undang-undang yakni organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela Atas dasar persamaan ganda dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum Poin kedua, fungsi partai politik diantaranya Pertama, sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah Kedua, sarana sosialisasi politik artinya partai politik menenamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam politik Tiga, sarana rekwitmen politik artinya mengambil dan menarik tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin Empat, sarana penengah atau pengatur konflik Artinya partai politik ikut memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat atau penengah pemerintah dan rakyat Lima, sarana artikulasi dan agresi kepentingan Artinya partai politik mengumpulkan dan merunguskan berbagai kepentingan masyarakat Partai politik menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingannya Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Sarana lainnya seperti pendidikan politik, pemeliharaan konstituin, regenerasi politik, seleksi kepemimpinan, perwakilan politik, dan pembuatan kebijakan Poin ketiga, sistem kepartaian yang dianut sebuah negara Sistem kepartaian berdasarkan jumlah yang pertama ada yang sistem tanpa partai Contohnya seperti negara Kuwait, disana partai politik tidak diakui secara sah namun blok politik diizinkan Kedua, sistem partai tunggal Artinya di negara tersebut hanya ada satu partai yang berkuasa Partai tunggal terdiri dari partai mutlak, artinya di negara tersebut tidak boleh ada partai lain Atau partai dominasi, artinya di negara tersebut boleh ada partai lain tetapi tunduk kepada partai dominan Contoh, negara yang menerapkan sistem tunggal adalah Republik Rakyat Tiongkok Sistem kepartaian berdasarkan jumlah dua atau lebih Yang pertama, sistem duit partai Artinya, sini ciri khususnya memiliki dua partai besar yang bertarung untuk kekuasaan politik Atau dua partai dominan Partai diantaranya, partai berkuasa atau partai yang menang Partai oposisi atau partai yang menang Penyalur aspirasi masyarakat Atau disebut dengan inspiratur-inspiratur politik Pertama, partai politik Yang tujuannya merebut kekuasaan politik dengan cara formal atau melalui pemilu yang berkala Keanggotannya bersifat terbuka dan umum Kedua, kelompok kepentingan Yang tujuannya untuk kepentingan anggota dengan cara mempengaruhi decision makers Para pengambil keputusan yang keanggotanya terbatas dan khusus Contohnya, seperti LSM, Serikat Buruh Ketiga, kelompok penekan Yang memiliki tujuan untuk kepentingan dan keadilan masyarakat Dengan cara menekan pemerintah dan keanggotanya bersifat soka rela Mengingkatkan perhatian pada isu-isu seperti sosial dan lingkungan Dengan menyuarakannya dan mencoba membuat pemerintah dan bisnis mengubah kebijakan mereka Contoh, kelompok penekan adalah gerakan mahasiswa BEM seluruh Indonesia Yang dilakukan pada gedung DPR pada tanggal 11 April 2022 lalu Aksi serentak menuntut jawaban terkait dengan beberapa tuntutan Di antaranya, meminta Bapak Presiden bersikap tegas untuk menolak penundaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Menesak pemerintah untuk menstabilkan kebutuhan pokok yang terus melejit naik pada beberapa bulan belakangan ini Dan menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok pangan di pasaran Pemerintah menuntaskan masalah mafia minyak goreng Dan mengkaji dan mengevaluasi kinerja dari kementerian terkait Dan aksi demonstrasi mahasiswa ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Ketik yang memiliki tujuan merebut pemerintahan dan mengubah ideologi negara dengan cara informal, radikal, dan lain-lainnya Untuk anggotanya juga bersifat tertutup dan rahasia Contoh negara yang menerapkan sistem dua partai yaitu Amerika Serikat Di mana ada dua partai politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik Selanjutnya, sistem multipartai Ciri khususnya lebih dari dua partai dan banyak partai atau koalisi partai Contoh negara yang menerapkan sistem multipartai adalah negara Indonesia Sistem multipartai yang dibangun di Indonesia untuk diarahkan menuju terpentuknya sebuah rezim pemerintahan presidensial yang efektif Karena aspirasi dari rakyat bisa tersalurkan lewat partai politik Sehingga penguasa akan mengambil keputusan dapat mempertimbangkan untuk kepentingan rakyat banyak Win keempat, aspek-aspek penting dalam sistem kepartaian Di antaranya Satu, jumlah partai politik yang terdiri serta jumlah partai yang berfungsi secara efektif Kedua, kemudahan pembentukan dan pembubaran parpol Tiga, tingkat fragmentasi kekuatan antar partai politik Empat, tingkat kompetensi antar partai Lima, tingkat kemampuan partai memelihara dukungan pemilih dan mengelola konstituen Enam, praktek demokrasi di dalam partai Indikator partai tradisional diantaranya Dari segi ideologinya tertutup Cara kerjanya oligarkis, sentralistik Sistem kemimpinannya personal to personal Manajemen konfliknya personal tertutup Basis dukungan, organisasi on the brow, elite Sistem kampanyenya sesaat Pemosisian calon pemilih, halayak positif Fungsi partainya disini minimal Untuk indikator partai modern Diantaranya ideologinya terbuka Cara kerjanya demokratis, desentralistik Sistem kepemimpinannya institutional kolektif Manajemen konfliknya institutional terbuka Basis dukungan berupa kelompok kepentingan transaksional konstituen Pemosisian calon pemilih Yaitu konsumen politik aktif Dan untuk fungsi partainya maksimal Sekian pemaparan materi hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh